bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai besti besti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman perkenalkan nama saya Nur Padilla Bosia dari kelas 3D produk pelayanan peternakan dan kejeteran hewan baiklah disini saya akan menjelaskan tentang organ dan hormonal sistem reproduksi pada ternak saai kalau baiklah untuk penjelasannya simak video berikut ini organ reproduksi pada ternak sampai jantan ada beberapa yaitu yang pertama testis dan yang kedua itu epididymis yang ketiga ductus difference atau pas difference yang keempat scrotum yang kelima kelenjar-kelenjar aksesoris dan yang keenam adalah penis baik sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa organ pada sistem reproduksi ternak sapi jantan beserta fungsinya yang pertama itu adalah testis testis adalah organ reproduksi primar pada tengah jantan yang diketahui testis ini berfungsi sebagai penghasil sel spermatozoa dan penghasil hormon jantan dan androgen yang kedua itu adalah epididymis epididymis merupakan kipa panjang dan berkelok-kelok yang menghubungkan pas difference pada testis dengan ductus difference epididymis ini mempunyai empat fungsi utama yaitu pengangkutan penyimpanan pemasakan dan pengentalan atau konsentrasi sperma yang ketiga yaitu ductus difference atau fast difference ductus difference atau fast difference adalah sepasang saluran dari ujung distal kauda masing-masing epididymis yang ujungnya didukung oleh lipatan peritoneum melewati sepanjang korda spermatica melalui kanalis inguinalis ke daerah punggul dimana kemudian menyatu dengan uretra ductus difference ini mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan yang keempat adalah skrotum skrotum ini adalah kantong testis yang berfungsi sebagai peredam kejut apabila ada benturan fisik dan sebagai pelindung terhadap temperatur lingkungan yang kelima adalah kelenjar aksesoris kelenjar aksesoris berfungsi sebagai organ penghasil plasma semen yang menjaga kelangsungan hidup dan moralitas spermatozoa ketika diejakulasikan dari testis menuju saluran organ reproduksi betina yang terakhir adalah penis penis merupakan organ kopulasi pada terakhir jantan membentang dari titik uretra keluar dari ruang pelvis di bagian dorsal sampai dengan pada orifium uretra eksternal pada ujung bebas dari penis penis ini mempunyai fungsi sebagai alat kopulasi dan jalan keluar air mani pada waktu ejakulasi dan mendeposisikan air mani pada alat kelamin betina selanjutnya yaitu organ reproduksi pada ternak sapi betina yang pertama itu adalah ovarium dan yang kedua yaitu korpus luteum dan albikan yang ketiga tupa fallovi atau oviduk yang keempat uterus yang kelima cervix dan yang keenam adalah vagina selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa organ pada reproduksi ternak sapi betina beserta fungsinya yang pertama itu adalah ovarium ovarium adalah organ primer reproduksi pada betina fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progestrogen, dan inhibin yang kedua adalah korpus luteum korpus luteum berfungsi sebagai pembentuk follicle degraf yang menghasilkan hormon estrogen dan yang ketiga adalah tuba fallovi atau oviduk tuba fallovi atau oviduk ini merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur dari ovarium ke uterus fungsi oviduk ini ada 6 yaitu yang pertama menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium yang kedua transportasi spermatozoa dari uterus menuju ke tempat pembuahan yang ketiga yaitu tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau dikatakan dengan fertilisasi yang keempat yaitu tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa yang kelima adalah memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitasi spermatozoa dan yang terakhir yaitu transport yang telah dibuahi zigot menuju uterus yang keempat adalah uterus uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot fungsi uterus ini mempunyai beberapa fungsi yaitu yang pertama saluran yang dilewati gamet spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula yang kedua tempat terjadinya implantasi yang ketiga tempat pembuahan dan pengembangan embryo yang keempat berperan pada proses kelahiran dan yang kelima adalah pada hewan betina yang tidak bunting berfungsi mengatur siklus uterus yang kelima adalah cervix cervix terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus cervix ini berfungsi menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma dan yang terakhir adalah vagina vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis diantara uterus dan vulva fungsi dari vagina ini adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan berperan sebagai saluran keluarnya sekresi cervix, uterus, dan oviduk dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak penjelasan berikutnya yaitu hormonal dan fungsi hormonal sistem reproduksi pada ternak sapi yang pertama itu gonadotropin reliasin hormon yang kedua prolaktin reliasin hormon dan prolaktin inhibiting hormon yang ketiga luteinizing hormon yang keempat follicle stimulation hormon yang keempat estrogen yang keempat progestrogen dan yang terakhir adalah testosteron baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormonal dan fungsi hormonal reproduksi ternak sapi jantan dan ternak sapi batina yang pertama yaitu gonadotropin reliasin hormon atau GNRH GNRH ini dihasilkan di hipotalamus tepatnya di median eminens eminens ventromedial nukleus dan ventromedial nukleus berfungsi sebagai hormon reliasin yaitu hormon yang bersifat mempengaruhi kelenjar lain untuk memproduksi hormon tertentu yang kedua yaitu prolaktin reliasin hormon atau PRH dan prolaktin inhibiting hormon atau PIH Kedua jenis hormon ini diproduksi di hipotalamus dengan fungsi yang berbeda PRH berfungsi sebagai memberikan pengaruh ke kelenjar pituitari agar melepaskan hormon prolaktin sedangkan PIH berfungsi sebaliknya yaitu memerintahkan kelenjar pituitari untuk menghambat pelepasan prolaktin yang ketiga yaitu luteinizing hormon atau LH disini LH berfungsi utama dalam proses lutealisasi sehingga LH sangat penting dalam ovulasi pada ternak betina folikel yang sedang berkembang membutuhkan peningkatan konsentrasi LH agar terjadi ovulasi fungsi LH juga dibutuhkan untuk membentukan korpus luteum serta mendukung terjadinya siklus uterus yang normal yang keempat adalah follicle stimulation hormone atau FSH FSH adalah hormon yang berfungsi utama dalam proses perkembangan follicle atau follicologenesis pada ternak betina dan spermatogenesis pada ternak jantan yang kelima adalah estrogen estrogen adalah hormon yang dihasilkan oleh follicle drag graph di ovarium berfungsi sebagai perkembangan organ genital betina memicu birahi sebelum terjadinya ovulasi penebalan endometrium serta terlibat dalam persiapan pelahiran atau partus yang keenam adalah progesteron progesteron adalah hormon yang diproduksi oleh korpus luteum dan masuk ke dalam golongan hormon steroid progesteron ini berfungsi sebagai persiapan implantasi saat terjadinya fertilisasi serta mendukung fisiologi uterus pada saat kebuntingan dan perkembangan embryo selain itu progesteron juga berfungsi menghambat LH dalam memberikan negatif feedback saat tidak terjadi kebuntingan sehingga korpus luteum mengalami lisis sehingga gelombang perkembangan follicle yang baru dimulai yang terakhir adalah testosteron testosteron biasa dikenal sebagai hormon jantan atau androgen disebut sebagai hormon jantan karena estrogen berfungsi untuk perkembangan organ reproduksi ternak jantan termasuk berperan penting dalam pubertas serta kemunculan karakteristik primar ternak jantan hormon ini dihasilkan oleh sel ledik di dalam testis dan berfungsi untuk produksi dan perkembangan spermatozoa itulah tadi penjelasan tentang organ dan hormonal sistem reproduksi pada anak sapi lebih dan kurangnya mau dimakan wabilih topik wabilih daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe ya teman-teman selamat menikmati